hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa kembali ya untuk kontennya tetap masih mengenai elektronik dan disini saya ingin berbagi pengalaman disini saya kedatangan televisi mereknya Samsung lcd ya ini lcd yang 26in untuk tipe la la berapa ya entah saya cek dulu hai oke untuk tipenya la26 d400 i dan disini untuk kerusakannya hanya suaranya saja yang serak suaranya serak ya agak putus-putus kalau untuk gambar ini normal pol ya normal pol Hai dan disini untuk tv-nya ke lumayan banyak ya di sini yang sudah selesai sudah diambil dan disini sisa ada lima ya lima biji di sini ya tuh tuh ini ini tinggal lcd-nya saja dan yang ini eh eh tinggal tiga unit 4 dan ini lcd-nya juga untuk usahakannya coba saja kita tes terlebih dahulu Ayo kita colokkan untuk TV menyala tuh kedip-kedip nah itu terdengar teman-teman soalnya agak serak ya putus-putus oke disini saya untuk menguji cobanya untuk tes suaranya saya menggunakan flash disk dan menggunakan receiver ya karena disini saya tidak punya eh setop box jadi tidak ada eh channel siaran televisi saya menggunakan receiver saja menggunakan flash disk oke kita pindah ke HDMI nah seperti ini oke lalu kita lalu kita masuk ke menu lalu kita ok file sorry lalu USB oke lalu kita sekolah ini nah nah coba teman-teman perhatikan tuh suaranya disini ada lagu 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 ageng musik ya mudah-mudahan aja tidak kena copyright ya tuh soalnya serak ya putus-putus seperti itu ya bentuk oke cukup ya lalu kita matikan terlebih dahulu kita cek untuk kerusakannya oke kita matikan lalu kita bongkar terlebih dahulu teman-teman sudah saya bongkar untuk televisinya di tutup belakang ya sudah saya bongkar dan disini bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini ya isi dalam dari tv samsung lcd tipe la26 d400e1 ya nah disini pertama-tama kita cek yaitu di bagian speaker dulu karena saya lihat di bagian mainboardnya juga terlihat aman ya juga disini aman lalu kita cek dulu untuk bagian bagian speaker disini saya memakai avodigital lalu kita cek dulu kita lihat di spek keterangan dari speakernya disini ada berapa ohm speaker ini karena untuk televisi itu bermacam-macam untuk ohm dan wattnya ya disini kita lihat eh terlihat terlihat 6 ohm ya itu ada 6 ohm 10 watt nah itu ya 6 ohm 10 watt jadi kita cek di bagian speaker nya jadi kita cek di sebelah kiri dulu sebelah kanan kita cek oke ada beberapa ohm nah disini kalian lihat disini ada ada satu komanya 118k ya mendekati 2 ohm dan disini juga kita sebelah kiri eh ada dua koma empat om jadi mendekati 2,5 ternyata setelah kita lihat di bagian speaker di bagian spek spikasinya disini untuk keterangannya 6 ohm 10 watt jadi jadi kita ukur tadi setelah saya ukur tadi mengeluarkan hanya 1,8 ya menekati 2 ohm jadi coba kita lepas lalu kita ganti dengan compotan ini sama ya untuk modelnya juga sama karena tipe tv samsung disini yang barusan saya video itu sama ya semuanya sama tipenya juga satu ya sama semuanya sama satu tipe coba kita ukur di sebelah sini ini sudah saya ganti ambil compotan dari satunya ya bentar nah itu terbaca 6,5 ya nah tandanya dia normal 6 ohm nah tuh juga 6 ohm jadi untuk hambatannya ini normal masih 6 ohm jadi yang yang ini sudah mulai terbakar kemungkinan ya tuh 10 ini terbakar jadi kita ganti dengan yang ini aja dan kita tes suaranya kita pasang terlebih dahulu tuh coba kita tes kembali jadi untuk tv samsung biasanya ada melodi ya tadi melodinya agak saat putus-putus coba kita cek cek lagi apakah melodinya juga sudah normal sempurna kita coba kita tinha coba kita slipped channel aku kalau kita pasang ini kita mula-kika Oke untuk televisinya nyala. Perhatikan untuk suaranya. Nah untuk suaranya sepertinya normal tidak ada cacat ya. Berarti untuk suaranya sudah normal ya. Coba kita tes memakai suara. Oke gambar ya. Jadi untuk televisinya kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan. Tidak. Terima kasih. Oke kita tes teman-teman. Kita nyalakan lagi ya. Nah untuk lampu indikator. Dia menyala. Berkedip-kedip. Nah untuk suaranya sudah normal ya. Coba kita berdekat. Nah kita pindah ke HMI. Oke. 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 Alhamdulillah sudah normal kembali ya. Ternyata untuk kerusakannya hanya di bagian speaker saja ya. Jadi dia hambatannya menurun. Kemungkinan dia aus atau terbakar ya di dalam. Sudah normal. teman-teman. Oke teman-teman. Ternyata. 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 Televisi ini hanya sebagian speaker saja ya. Jadi. Saya undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jadi untuk video ini jadi khusus-khusus buat pemula ya. Oke. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sentiasa. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Ternyata. Sari kata-kata. Sari kata. Ternyata. Terima kasih telah menonton!